Intro Oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat dan itu bisa berbeda satu sama lain kalau belum diputuskan oleh negara, itu tidak mengikat dalilnya begini, hukmul hakim yad fa'ul khila ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa ambil satu kalau sudah ada ponis, gitu akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti menseranya beda, gitu yang begitu-begitu yang seharus diurus dengan benar tetapi hal-hal lain yang kecil-begitu kalau saya kembalikan aja dengan pesimis terus, masih indiarto mari kita, kita yang bagus-bagus ini kita rawat, kita kembangkan itu pokoknya harus dibentuk, satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan Undang-Undang Nasar di tengah-tengah masyarakat dihukum, diombang-ambingkan oleh perkembangan politik Pemirsa, nama Profesor Mahfud MD memiliki arti penting ketika kita bicara soal konstitusi beliau juga memiliki perhatian untuk urusan politik dan sekaligus sebagai orang penting di tubuh NU kita banyak bicara soal keagamaan, bahkan masalah sosial kita ingin tahu, kondisi terakhir apa yang bisa beliau sampaikan mengingat bahwa kita tentu saja akan mengalami begitu banyak personal sosial kemasyarakatan Prof, terima kasih telah bersama kami kalau kita melihat sekarang ini ada lapor melaporkan, ada urusan penistan agama ada urusan jangan-jangan kita terganggu masalah kebenekaan apakah betul ini urusan sekedar masalah seperti itu? atau ada yang lain dibalik itu? negara itu dihadapkan pada dilema yang tidak bisa dihindarkan yang harus dikelola dengan baik yaitu negara itu satu butuh demokrasi artinya biar setiap warga masyarakat itu mempunyai peluang untuk menyatakan sikap dan mengajukan aspirasinya itu demokrasi termasuk berpendapat, berorganisasi tapi di satu pihak perlu integrasi integrasi itu keutuhan ini dua-duanya penting kalau gagal kelola negara bisa hancur apa? karena keduanya ini bertentangan demokrasi itu ingin membebaskan integrasi itu ingin mengekang bagaimana bisa mengartikan itu bertentangan? bukankah bisa saling mendukung? tidak, yang satu ingin membebaskan yang satu ingin mengekang yang satu pokoknya rakyat bebas tapi yang satu bilang, oh jangan, ini jangan terlalu bebas ini negara ini harus bersatu jangan pecah gitu nah itu memang betul menjadi saling mendukung kalau pengelolaannya benar karena di beberapa negara berhasil integrasinya maju, demokrasinya maju taruhlah Jepang itu integrasinya kuat sekali Amerika integrasinya kuat sekali tapi demokrasinya juga hebat tapi ada yang gagal ini saya baca di buku The Integrative Revolution Clifford Grits gitu dia menulis itu dengan baik memberi contoh coba India itu gagal dulu mereka menyatakan yuk kita bangun negara India yang merdeka dengan cara demokrasi yang kokoh integrasinya dan demokrasi maju dimana setiap orang boleh mengajukan kehendak-kehendak politiknya itu India Mahatma Gandhi memuang gitu begitu itu diumumkan lalu Pakistan menyatakan saya kalau gitu pisah dari India karena ini negara demokrasi saya beragama Islam India itu Hindu pecah kan? pecah ini apa? demokrasi membunuh integrasi membunuh integrasi atau bertentangan kemudian sesudah itu Pakistan pecah dengan Bangladesh pada tahun 1971 kata orang Bangladesh kami berkulit agak hitam miskin-miskin sedangkan Anda orang Pakistan adalah orang yang putih-putih ganteng seperti orang India bersih gitu pintar-pintar Anda menggunakan bahasa Urdu kami bahasa Bengali kami merdeka sekarang ini pecah karena Bangladesh ini pecah karena kedaerahan dan warna kulit ini karena agama nah Indonesia bersyukur kita punya banyak agama punya 17.540 pulau yang tercatat resmi gitu belum yang tidak resmi yang timbul tenggelam karena tergantung pada pasang surutnya air gitu punya 6 agama sekarang 7 agama yang resmi ditambah ratusan mungkin aliran-aliran kepercayaan lokal gitu kita masih bisa bersatu nah oleh sebab itu saya kira kemampuan mengelola ini sekurang-kurangnya ini dulu sudah pernah dibuktikan oleh Pak Harto Bung Karno dan seterusnya menjaga ini sehingga disintegrasi itu bisa dijaga malah kita solid di masa-masa itu nah sekarang gangguan seperti itu muncul lagi orang sudah mulai bertentangan karena perbedaan agama yang kecil relatif kecil iya kan mulai muncul kan sekarang orang ini menghina agama saya yang ini ras maaf misalnya ini Cina dan sebagainya ini agama lain dan seterusnya itu kan sudah mulai muncul dan sudah mulai saling mengadu tentang hal-hal kecil gitu sehingga seperti dagelan aja sekarang hukum itu problem kita itu sekarang bukan soal ideologi saya tidak percaya misalnya wah kita ini terancam apa keutuhan ideologi kita karena perbedaan saya kira tidak tetapi ini persoalan yang diatasnya ketidakadilan di dalam menyikapi satu kasus gitu ada seseorang yang sepertinya dibiarkan ada yang seseorang diperlakukan secara ketat dan sebagainya itu itu bukan sesuatu yang yang tidak gampang untuk disebut contohnya si A, B, C, D kasus-kasus mudah begitu kita bisa bisa dengan gampang yang menimbulkan masyarakat ini ada ada masalah ini keadilan kalau ini yang jadi gitu memimpin ini bahaya ini kita tidak diperlakukan adik lalu begitu masif gerakan tumbuh dari bawah dan itu sebenarnya oleh sebab itu bagi saya kuncinya udahlah tegakkan hukum konstitusi dan keadilan secara tanpa pandang bulu itu obat dimana-mana pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan salah satu hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah presiden akan membuat sebuah unit untuk memelihara ideologi yang sedang dipertimbangkan saya belum tahu apakah ini sudah jadi embryo atau sudah lahir atau belum tapi bawa arah ke sana sudah ada Pak Mahut juga ikutan di situ apakah itu sedemikian origin untuk Anda pemikirannya begini di bawah ini sekarang masyarakat sudah waktu itu sebenarnya sejak tahun 2011 5 tahun lalulah kita sudah bicara itu dalam pertemuan dengan presiden SBY semua ketua lembaga negara ketemu ini ada kekhawatiran luar biasa jadi sudah sebelum sudah ada keputusan dan saya kira ramai media masa waktu itu pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan undang-undang dasar di tengah-tengah masyarakat isinya sama seperti P4 tapi tidak sama persis doktrinnya gitu kita buka Pancasila sebagai ideologi terbuka nah pada waktu itu tidak ada yang berani karena takut dituding ini melanjutkan kebijakan P4 kalau MPR mau melakukan tidak bisa dia kan lembaga legislatif ya lembaga permusyawaratan rakyat lemhanas juga tidak berani waktu itu Pak Joko Suyanto mengumumkan disalurkan ke lembaga-lembaga pendidikan tapi ya sama saja sampai sekarang semakin kisruh sehingga kemudian saya termasuk yang diajak ikut bicara untuk itu menyiapkan sebuah unit kepresidenan unit kepresiden untuk penguatan atau pengembangan atau apapun gitu namanya ideologi negara nah itu sekarang jalan nampaknya dan itu menurut saya bagus karena itu nanti akan masuk ke lembaga-lembaga negara tangan presiden akan masuk ke situ untuk memberi sentuhan-sentuhan Pancasila dasar negara itu lalu ke sekolah-sekolah kita bicara kolekorum kurikulum ke LSM ke Ormas nanti akan bekerja sama dan kalau tidak berubah lagi nanti akan yang kita tunjuk yang kita sepakati untuk membentuk ya anak muda lah yudilatif jadi bukan karena paranoia karena 2-11 2-12 dan 4-11 itu kalau bagi saya tidak tapi saya tidak tahu kalau pemerintah yang menggagas ini saya kan hanya diundang dan saya menyambut ini sangat baik dan kita sudah lama menginginkan ini lalu apa bedanya dengan Pempat yang dulu yang sekarang mungkin banyak kesamaannya cuma sekarang bedanya itu Pancasila itu akan dibuat sebagai ideologi yang terbuka dalam arti fleksibel terhadap perkembangan tidak ditentukan oleh tafsir-tafsir mati yang harus begini harus begini padahal itu faktanya tidak ada nah kita akan buka diskusi-diskusi ini tentu karena ada forumnya yang bentuknya penghayatan yang bentuknya pengajaran kan beda-beda cara-cara melakukannya tetapi lalu kita sampai pada kesimpulan apa bedanya dengan Pempat yang dulu sesudah dipikir-pikir Pempat yang dulu itu bagus juga kenapa misalnya kalau sama gitu apalagi ini tidak semuanya sama gitu ya tapi pola seperti itu dulu kan bagus sekali anak anak kecil dulu hafal Pancasila hafal pembukaan undang-undang dasar hafal lagu Indonesia Raya dan sebagainya upacara hormat bendera itu dulu selalu dilakukan zaman-zaman itu sekarang atas nama reformasi lalu tidak lagi sehingga anak-anak tidak tahu lagi Pancasila misalnya saya dulu kan pernah bicara juga di TV ketika hari ulang tahun Pancasila satu Juni itu TV One mengelakukan semacam survei mendadak atau wawancara mendadak ditanya Pancasila itu 1.45 iya kan coba kamu tahu Pancasila tahu Pak dasar negara coba sebut sila kedua kerakyatan yang dipimpin salah kan ini anak kampus pindah lagi ke orang sedang jalan kaki wawancarai salah lagi kalau dulu zaman Orde Baru anak kecil aja hafal semua Pancasila kalau sudah agak besar sedikit pembukaannya hafal lalu dulu yang menjengkelkan juga disuruh hafalkan menteri-menteri juga akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira dengan senang tetapi ada yang sambil memaki-maki itu kan beda pasti menseranya beda yang begitu-begitu yang seharus diurus dengan benar tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil kalau saya kembalikan siapa yang tak kenal ketua MK periode 2008-2013 mafud md lulusan fakultas hukum universitas islam indonesia yogyakarta ini karirnya terus saja meroket puncaknya mafud ditunjuk oleh presiden abdurrahman wahid sebagai menteri pertahanan bahkan akademisi uii tersebut pernah juga merangkap menteri kehakiman dan ham periode 2000-2001 malah melintang di beberapa partai dan menjabat sebagai anggota DPR mafud menjelma menjadi praktisi hukum yang disegani hingga akhirnya mafud menjabat sebagai ketua MK di tahun 2008-2013 putusan-putusan sidangnya kerap membuat gaduh salah satunya pembubaran badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau BP Migas yang sontak mengejutkan berbagai pihak selesai bertugas di MK mafud memimpin tim kampanye Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 lalu kini ketua umum kahmi ini didaulat menjadi panitia seleksi penasehat KPK Pak Mahfud kalau kita perhatikan juga belakangan ini ada sebuah usaha untuk memolisikan penulis bendera merah putih bendera merah putih ditulis yang terakhir adalah tulisan Tauhid di situ pertanyaannya dari hukum Tata Negara apakah memang bendera itu tidak boleh sama sekali ditulis padahal sudah sejak dulu kayaknya pernah ada deh tapi kenapa baru sekarang sejak tahun 2009 kalau sebelum tahun 2009 tidak ada larangan di dalam hukum itu kecuali sengaja merusak itu ada di KUAP tapi sejak tahun 2009 itu kita membuat undang-undang nomor 24 ya tahun 2009 tentang lambang-lambang itu bahasa bendera dan lambang gitu atribut lah atribut negara nah disitu dikatakan dilarang menulisi mencoret merusak meletakkan lencana di atas bendera resmi negara dengan ancaman hukuman tergantung ada yang 5 tahun ada yang 1 tahun kalau menggunakan pasal 24 A ancamannya cuma 1 tahun dan denda jadi begini itu sejak tahun 2004 tahun tahun 2009 undang-undang nomor 24 tahun 2009 nah pada waktu itu memang sudah dilarang menggunakan lambang-lambang itu sembarangan cuma kenapa baru sekarang kan sebelum itu ada Metallica yang juga rame musim kampanye juga lambang negara dikasih gambar partai dan sebagainya dan itu banyak masih banyak foto-fotonya banyak pelakunya kenapa kalau baru sekarang dilakukan itu itu lalu timbul kesan politis kesan politis apakah boleh yang begitu dibiarkan secara hukum kalau tata hukum Indonesia ada namanya prinsip restoratif hal-hal yang sifatnya kecil itu tidak usah dibawa ke pengadilan misalnya ada tamu menurut undang-undang tamu yang nginap di rumah Anda harus lapor ke lurah dan zaman sempat tidak laporkan tidak apa-apa karena itu bukan kejahatan itu hanya pelanggaran undang-undang nah di dalam hukum itu ada dua jenis peraturan itu satu disebut malah prohibita dilarang oleh undang-undang meskipun tidak jahat seperti Anda tidak boleh pergi tidak bawa sim kan tidak jahat seumpah Anda bawa sim apa jahatnya tapi itu malah prohibita yang kedua malah insip dilarang oleh undang-undang oleh hukum dan oleh moral misalnya membunuh mencuri nah itu nah hukum kita itu sebenarnya mulai mengarahkan agar yang berlaku itu malah prohibita gitu artinya yang masalah kecil udah lah jangan dibesar-besarkan apalagi ada orang lain melakukan tidak ditindak dengan cara sama gitu itu lalu kesannya sangat politis sekali jadi hukum diombang-ambingkan oleh perkembangan politik saya mencoba untuk berpikir ala yang memolisikan ini bahwa bendera merah putih itu ada sesuatu yang sakral bahwa jangan kemudian merendahkan bendera sebagai lambang negara kita bukankah itu baik iya undang-undangnya baik agar merah putih itu tidak diperlakukan sembarangan gitu ya tetapi coba bayangkan kalau anda meletakkan bendera merah putih lalu diberi gambar sepak bola itu karena ingin mengatakan bahwa Indonesia itu hebat sepak bolanya bukan menghina merah putih Indonesia itu adaptif dengan persepak bolaan merah putih misalnya kalau berperasangka baik ditulis Allahu Akbar di bendera merah putih kalau niatnya agar Allah itu selalu melindungi merah putih ini misalnya kan bisa tergantung itunya kan tergantung persepsinya dan latar belakangnya juga dan latar belakang kenapa dia melakukan itu tetapi memang kalau yang begitu-gitu dibesar-besarkan di Indonesia banyak sekali yang begitu di berbagai daerah di desa orang buat kreasi sendiri-sendiri akhirnya energi habis untuk ngurus yang gitu-gitu iya habis energi kita ngurus yang kayak gitu-gitu kan kejahatan itu harus kembalikan ada minserianya enggak gitu niatnya ada enggak gitu ya itu dulu kalau perbuatannya itu apakah jahat apa tidak diukur gitu tapi minserianya ada enggak orang kadang kalau saking senangnya merah putih dijadikan enggak kok apa sarung bantal lalu ditidur enggak boleh begitu jadi apa yang harus dilakukan kalau saya adalah keluarga orang yang dipolisikan karena urusan menulis bendera merah putih apa yang harus saya lakukan enggak polisi bisa segera apa namanya melakukan bahwa teguran aja kenapa eh jangan lakukan lagi itu dong itu dilarang oleh undang-undang itu kan itu restoratif justice namanya di Indonesia itu sudah ada surat edaran mahkamah agung tahun 2012 itu agar penyelesaian-penyelesaian kasus-kasus kecil itu selesai dengan damai gitu ya yang kecil ya agar pengadilan tidak penuh dengan urusan-urusan yang ketek-benge gitu orang tidak salah disalah-salahkan yang dikatakan hanya lupa bawa helm langsung pengadilannya lama dan sebagainya udahlah diingatkan aja di denda di jalan tetapi diberi tanda terima gitu kalau seperti itu nanti hukum dianggap ah gampang gila dong enggak ada kan ada ukurannya ada apa yang disebut malah prohibita tadi ada disebut malah insi kalau malah insi itu kan sudah jelas siap yang harus menetapkan ini prohibita kita undang-undang hukum pidana maka ada pidana ini sumer gitu kan ini sumer hanya sepele ini deli keaduan ini apa kan sudah dikelombokan antara kejahatan dan pelanggaran gitu ada kejahatan ada pelanggaran di dalam hukum pidana itu nah dan itu kemudian public common sense seperti anda melihat masa orang bawa bendera begitu mau dihukum itu kan orang akan mengatakan sih masa cuma begitu aja dihukum kan gitu akan beda ketika saat saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira dengan senang tetapi ada yang sambil memaki-maki itu kan beda pasti mensreanya beda gitu nah yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil kalau saya kembalikan aja jadi cara pandang ketua mahkamah konstitusi seperti ini ya iya nah pertimbangannya sekali lagi begini kalau kemudian pada hal-hal kecil kita menjadi permisif jangan-jangan itu bisa menimbulkan sebuah eskalasi lama-lama diabaikan polisi bisa kayak gini kecil lama naik lagi naik lagi porsi artinya lembaga seperti kepolisian lembaga seperti pengadilan tidak dihargai karena tidak keras bertindak menghadapi undang-undang ya bisa begitu maka prinsip hukum adat itu mengatakan bagaimana Anda menjadikan hukum itu sebagai alat harmoni bukan untuk menghukum gitu itu prinsip hukum adat yang dikenal sebagai restoratif justice sebab itu yang kecil-kecil itu dibimbing saja kalau Anda katakan yang kecil nanti dibiarkan naik nah sekarang itu yang terjadi yang besar dibiarkan nah itu seharusnya korupsi-korupsi besar itu kan banyak sekarang yang dikasinya kuat katanya tidak cukup bukti lah inilah itulah gitu yang kecil-kecil ini diurus gimana karena baik yang ini dibina yang ini disirusi nih yang kejahatan kepada negara ini itu Mas Indri kalau saya bilang saya ini pesimistis terhadap keadilan di Indonesia masalah hukum penanganannya terbang pilihan dan sebagainya apakah saya boleh sepesimistis itu bagaimana Pak Mahfad iya saya pun agak pesimis dan gundah Mas Indri Arto karena sekarang itu hukum kita itu sebenarnya sudah rusak di berbagai lini kalau kalau kita bicara hukum itu kan tempat pelanggarannya itu satu di pengadilan orang selalu mengatakan pengadilan itu jaksa hakim polisi pengacara itu sudah jelas rusaknya disitu mereka yang di penjara sekarang banyak tetapi ada di tempat lain di pembuatan undang-undang di gedung DPR di gedung DPR itu dijual belikan ada buktinya? ada yang sudah dihukum itu waktu saya MK dulu pertanyaan Anda ini sama dengan pertanyaan Marzuki Ali dulu Marama mana buktinya tunjukkan saya sebut ini lah 8 orang yang masuk penjara karena dijual undang-undang dan sampai hari ini masih di penjara kan karena menjual isi undang-undang yang kasus sanusi itu kan menjual perda nah jadi ada pengadilan ada proses pembuatan hukumnya itu sudah dijual belikan ya kemudian di birokrasi di pemerintahan sehari-hari menjual beli lagi kan sehingga sekarang dibentuk sabar pungli dan sebagainya kan itu masalahnya jadi kalau Anda pesimis saya juga sama gundah terhadap situasi ini sudah lama karena kunci saya katakan seluruh persoalan bangsa ini akan selesai lebih dari 50% ketika hukum sekarang dijadikan komitmen untuk ditegakkan bersama-sama sisanya itu ad hoc sisanya ad hoc menurut saya tapi hukum ini yang di birokrasi di pengadilan kemudian di parlemen nah itu supaya benar-benar karena bangsa kita sangat bergantung dengan itu oleh sebab itu fatwa itu karena masih pendapat dan itu bisa berbeda satu sama lain kalau belum diputuskan oleh negara itu tidak mengikat dalilnya begini hukmul hakim yarfamul khilaf ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa ambil satu kalau sudah ada kalau belum diputuskan oleh negara itu tidak mengikat dalilnya begini hukmul hakim yarfamul khilaf ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa ambil satu kalau sudah ada ponis gitu akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira dengan senang tetapi ada yang sambil memaki-maki itu kan beda pasti menseranya beda gitu nah yang begitu-gitu yang seharus diurus dengan benar tetapi hal-hal lain yang lebih kalau saya kembalikan aja dengan pesimis terus mesin diartomari kita yang bagus-bagus ini kita rawat kita kembangkan gitu pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan undang-undang dasar di tengah-tengah masyarakat dihukum diombang-ngambekan oleh perkembangan politik Pak Mahfud salah satu hal yang kita saksikan begitu gegap-gempitannya pada terolah tiga atau empat bulan terakhir salah satunya adalah karena fatwa MUI berkaitan dengan penistan agama menurut Anda apakah sebesar itu pengaruh MUI yang kemudian bisa mengubah jalannya maaf jalannya kondisi masyarakat menurut Anda apa sih pengaruh fatwa MUI begini fatwa MUI itu sampai hari ini sudah ribuan sekurang-kurangnya ratusan lah mendekati seribu tapi kan tidak pernah ribut sejak dulu ini karena situasi aja sebenarnya kan seperti saya katakan tadi ini ngikut ngikuti soal-soal politik yang sedang panas ini gitu kan jadi sebenarnya fatwa itu biasa saja dan fatwa itu sifatnya tidak mengikat tidak harus diikuti tidak bisa memang ulama yang memutuskan ya memutuskan penelitian diskusi yang sangat dalam fatwa itu adalah legal opinion pendapat oleh sebab itu setiap ulama bisa berbeda-beda maka di Islam Anda kenal ada fatwanya Imam Hanafi fatwanya Imam Hanbali itu beda-beda dalam kasus yang sama di Indonesia saja sekarang fatwa Muhammadiyah NU dan MUI itu berbeda-beda dalam urusan Bunga Bang beda dalam urusan Presiden Perempuan beda gitu dalam urusan Hari Natal beda kenapa? karena fatwa itu hanya pendapat hukum tidak mengikat sama dengan fatwa Mahkamah Agung jangan dikira wah ini Mahkamah Agung yang berfatwa tidak harus diikuti tetapi diikuti saya tidak bisa mengerti karena pandangan saya namanya MUI lembaga besar ulama banyak MA lembaga besar Hakim-hakim Agung iya memang tidak boleh kalau Mahkamah Agung itu yang boleh diikuti fonis bukan fatwa kalau fatwa itu kan permintaan ini ada begini gimana baiknya begini tapi kalau nanti ada perkara lalu di fonis beda fonis yang berlaku bukan fatwa gitu nah kalau di dalam Islam sendiri fatwa itu juga apa selalu dihindari oleh para ulama yang soleh-soleh itu karena apa karena hanya pendapat hukum dan takut saya misalnya ada orang datang Pak Indiarto tolong dong saya diberi fatwa ini Pak Dandirarto nyuruh saya ke Pak Mahfud aja itu anu saya nyuruh ulang-ulang lagi nyuruh lagi nyuruh lagi sampai 20 orang balik ke Pak Indiarto itu itu kisah lahirnya fatwa-fatwa itu oleh sebab itu apa ini artinya tidak mengikat gitu tidak mengikat nah sekarang itu orang lagi mencari alat pemicu untuk bergerak bersama-sama ketemulah di majelis ulama itu fatwanya lalu muncul gerakan nasional pembela fatwa coba majelis ulama bilang aja ya saya tidak perlu pembela kamu tidak usah bergerak kenapa sih bilang gitu aja biar tidak ribut bisa karena fatwa itu bukan hukum sekali lagi fatwa itu bukan hukum jalilnya apa Pak Mahfud ngomong seperti ini bahwa fatwa itu bukan hukum fatwa itu bukan hukum ya sudah prinsip umum di dalam begini yang dikatakan hukum itu satu kalau aturan abstraknya itu undang-undang kalau dalam Islam namanya Al-Qonon ditetapkan oleh negara ditetapkan oleh negara negara itu dalam menetapkan aturan itu legislatif kemudian menetapkan vonis itu yudikatif nah oleh sebab itu fatwa itu karena masih pendapat dan itu bisa berbeda satu sama lain kalau belum diputuskan oleh negara itu tidak mengikat dalilnya begini hukumul hakim yarfamul khilaf ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa ambil satu kalau sudah ada vonis gitu nah itu dalilnya kalau di dalam hukum Islam nah di dalam hukum nasional juga begitu mas di dalam hukum nasional itu ada pedoman bertingkah laku yang disebut norma nah norma itu ada norma agama saya beragama Islam saya punya norma agama wajib sholat wajib zakat tidak boleh makan babi tapi kalau saya makan babi kan tidak bisa dihukum oleh negara karena ini hanya norma agama norma kesopanan saya duduk di atas nih teman-teman duduk di bawah ini kan gak sopan tetapi kan tidak ada hukumannya karena ini bukan hukum itu hanya norma kesopanan dan seterusnya sehingga segala sesuatu dari norma itu baru mengikat dan piaksakan oleh negara kalau sudah ditetapkan menjadi hukum nah fatwa itu sejauh belum ditetapkan jadi hukum tidak mengikat fatwa majelis ulama itu tidak mengikat kalau belum dijadikan isi undang-undang atau isi perda atau perpres pemberlakuannya untuk satu hal oleh sebab itu apakah majelis ulama itu fatwanya tidak mengikat ada yang mengikat misalnya apa misalnya hukum perkawinan itu kan sudah jadi undang-undang hukum perkawinan bahwa hukum itu dilakukan secara sah kalau dilakukan menurut agama masing-masing itu jadi fatwa majelis ulama bisa disitu bisa jadi hukum jadi sulama belum jadi undang-undang tidak bisa tidak bisa seperti yang paling gampang anda orang islam tidak mau naik haji tidak apa-apa karena haji itu kewajiban agama dan belum ada yang mewajibkan undang-undang itu haji-wajib tapi ada undang-undang haji bukan untuk mewajibkan orang naik haji untuk apa untuk melindungi orang yang mau naik haji kalau orang tidak mau naik tidak apa-apa tapi dosa kan gitu hukum tidak bisa memaksa jika MUI namanya majelis ulama artinya mereka yang sudah memiliki tingkat kerohanian sangat tinggi pengetahuan agama sangat tinggi yang sudah berpendapat bukankah memang seharusnya didengarkan oleh umat ya didengarkan didengarkan dan perlu diikuti tetapi seumpama tidak mengikuti itu tidak wajib karena misalnya fatwa MUI yang terakhir itu tentang natal itu fatwanya MUI tapi fatwa lembaga lain kan tidak begitu MU misalnya tidak mengatakan itu haram dihindari aja misalnya itu kan beda-beda dan itu tidak ada yang mengikat itu sebabnya saya katakan fatwa itu saya suka terhadap fatwa senang itu penting dan bagus tetapi kalau mau ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu tidak boleh sebelum dia jadi undang-undang ada yang mengatakan lupa agama itu kan sumber hukum ya agama itu sumber hukum tapi sumber hukum agama itu bukan hanya Islam Kristen juga sumber hukum nasional Hindu yang berhukum nasional lalu di eklektik namanya di eklektisasikan diolah sumber-sumber itu lalu keluarlah hukum nasionalnya itulah yang mengikat yang ini yang sebagai sumber-sumber material ini belum mengikat sebelum dijadikan undang-undang itu juga dulu yang ribut wah Islam itu kan sumber hukum iya dong tapi kan bukan hanya Islam yang sumber hukum itu adat juga sumber hukum dimana harusnya umat publik ketika ada sebuah fatwa yang kalau kemudian kita melihat dengan lebih jernih ini bisa menimbulkan perbedaan yang sangat fundamental di masyarakat contohnya kemarin fatwa MUI itu diikuti secara pribadi aja secara personal oleh sebab itu dikatakan di dalam hukum itu ada sanksi atau hukuman itu yang sifatnya heteronom ada yang otonom kalau heteronom itu artinya sanksi itu dipaksakan oleh negara misalnya Anda ditangkap dipenjarakan karena melanggar yang sudah diundangkan tapi kalau sanksi otonom itu sanksi yang datang dari hati Anda kok makan babi padahal Islam nah itu Anda merasa berdosa itu sanksi otonom namanya malu didengar orang Anda kok tidak puasa gitu siang-siang siapa yang menghukum orang tidak puasa itu bukan undang-undang tetapi kan malu aduh aku dilihat temen nih makan gitu kan itu namanya sanksi otonom itu di dalam hukum sudah dipelajari semua yang begitu-begitu tetapi sekarang orang ini sering mencampur adukan antara hukum dan yang bukan hukum banyak juga ketika saya berpendapat begini lupa mafut orang Islam apa kok bilang hukum Islam tidak berlaku kemudian tidak berlaku di sini hukum Islam yang berlaku hukum nasional hukum Islamnya berlaku bagi kita beribadi aja gitu ditaati secara personal jangan dipaksakan ke publik gitu misalnya Anda mau sholat mau tidak itu kan urusan saya saya tidak sholat enggak ada yang bisa menghukum saya meskipun itu hukum dengan pesimis terus Mas Intiarto mari kita yang bagus-bagus ini kita rawat Pak Mahfut Anda pernah menjadi birokrat menteri pernah menjadi anggota dewan kemudian menjadi ketua mahkamah konstitusi mana yang menurut Anda paling nikmat Anda bisa mengertikan nikmatnya apa aja ya yang paling nikmat dalam arti sesuai dengan napan urani saya itu ketika saya menjadi ketua MK karena saya meninggalkan banyak legasi dalam pembangunan hukum di Indonesia ini dengan putusan-putusan yang orang menyebutnya sebagai landmark decision dan ketua MK itu tidak punya atasan tidak bisa diperintahui siapapun oleh sebab itu SBY tidak pernah manggil saya dan saya tidak pernah mau minta menghadap tidak kalau ketemu presiden kalau saya tidak berdua tidak di tempat tertutup di tempat upacara aja atau resmi audiensi rame-rame gitu itu satu saya tidak punya atasan ketika ketua MK dan saya merasa senang dengan itu yang paling menyedihkan itu jadi anggota DPR ini marah nih anggota dewan oh ya ada ya ya di luar lah begini karena anggota DPR itu diakui atau tidak dia selalu merasa tertekan karena idealisme itu ditutup oleh intervensi dihegemoni oleh parpol saya sering punya pendapat gitu dan itu bagus diterima di dalam rapat-rapat DPR tapi tiba-tiba ada instruksi dari kesepakatan pimpinan parpol bukan begitu katanya akhirnya saya kan harus mengakui karena itu pimpinan parpol lalu DPR setuju saya harus ikut mengkampanyekan yang saya tidak setujui itu maka saya merasa tertekan sebagai akademisi tapi kalau merasa nyaman gitu saya yang jadi menteri menteri itu protokolernya kelas satu ya karena Minhan Minhan itu salah seorang yang diantara tiga menteri yang kalau presiden berhalangan dia bisa jadi presiden bersama kan di luar negeri Minhan itu kalau datang sambutannya luar biasa pakai upacara kenegaraan karena dianggap orang ketiga di sebuah negara sesudah presiden wakil presiden lalu menteri pertahanan gitu pengawalan dan macam-macam fasilitasnya selalu VVIP gitu belum lagi uang uang pelaksanaan kegiatan sehari-hari mantep budgetnya bagus gitu iya jadi itu juga tidak pernah kekurangan apa-apa lah tetapi itu semua ya pengalaman yang sudah saya lalui yang paling nikmat itu jadi ketua MK kata saya tetapi pada saat habis masa periode saya yang pertama lalu saya menyatakan ke DPR saya minta berhenti meskipun saya masih punya hak sekali lagi dan dapat prioritas untuk terus untuk dipilih kedua kali kenapa Anda mengatakan seperti itu? ya pada waktu itu ini saya sudah berprestasi dan saya ingin ada sirkulasi yang baik dan saya ingin bebas ngomong politik menilai situasi negara dan sebagainya kalau jadi ketua MK kan tidak boleh menilai ini menilai itu nanti kalau jadi perkara sudah ada konflik itu karena Anda suka menilai tadi? ya ada foto di depan itu Anda menggunakan karikator ya karikator dengan baju Allah Superman itu jadi Anda dianggap super untuk melakukan segala sesuatu ya ada yang mengatakan begitu maka si Haji Rianto itu teman saya Mahfud MD itu apa sih? Mahfud MD itu Mahfud Madura Dahsyat ya terserah kau aja tapi gara-gara Pak Mahfud yang tidak mau dipilih untuk yang kedua kali kemudian menjadi sebuah aib karena Pak Akhil yang berhasil oh ya itu jadi bukan urusan saya dan banyak yang menuduh gitu oh itu Pak Mahfud itu kadurnya Pak Akhil itu kadurnya Pak Mahfud katanya Pak Mahfud yang mendung saya bilang di Manang saya keluar tanggal 1 dia dipilih tanggal 5 jadi 5 hari itu kosong tidak ada ketuanya dirangkap oleh Wakil Ketua Pak Sotiki baru hari kelima dia dipilih saya tidak ikut campur tetapi bahwa saya sudah terpilih saya katakan baik ya baik masa saya mau katakan jelek gitu kan tidak boleh lalu terjadi aib yang dampaknya sampai sekarang saya kira Pak Mahfud sekali lagi di penghujung kalau kita ini melihat tadi diskusi kita bahwa ada persoalan ini persoalan itu ada masalah ekonomi yang juga masih belum selesai belum naik-naik ada hukum yang saya masih pesimis dan diamini oleh Pak Mahfud apa kita kemana sejelek itu Indonesia ini itu pertanyaan sering ditanyakan ke saya dan saya ingin katakan bahwa sebenarnya kita itu masih cukup baik dan memberi harapan untuk maju sekurang-kurangnya lebih baik dari beberapa negara dan beberapa kawasan lain misalnya di Afrika itu pemilunya selalu curang gitu ya seperti contoh Robert Mogabe itu pemilu dia pemilu lalu suara-suara kata suara itu diangkut ke kantor kepresidenan dia hitung sendiri lalu diumumkan saya menang 92% katanya tidak ada saksinya siapa yang menghitung dan itu kan jorok demokrasi tapi juga kita jauh lebih baik misalnya dibandingkan dengan situasi di Syria terlalu ekstrim dibandingkan dengan Syria ya Syria Turki Afghanistan Pakistan yang hampir setiap hari selalu ada berita bom meledak bayangkan kalau anda hidup di kawasan itu di daerah-daerah itu mau ke pasar takut mau melepas anak sekolah bahkan kalau di Syria di Aleppo itu anak sudah tidak bisa sekolah lagi mau ke tempat keramaian tiba-tiba ada bom tapi di Indonesia kan enak nah ini yang harus dijaga jadi jangan pesimis terus Mas Indiarto mari kita yang bagus-bagus ini kita rawat kita kembangkan gitu ya memang kalau mau dibandingkan dengan Amerika Jepang apa itu mungkin kita masih belum masih belum Pak Maafo terima kasih atas waktu anda bersama terima kasih mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik selain itu oke izinkan saya minta selfie sebagai bagian dari cerita pada hari ini oke selamat menikmati selamat menikmati